Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Guru Saham Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara trading future di Binance Sebelumnya saya telah mengupload video Tentang cara buat akun Binance Deposit Withdraw atau penarikan Dan cara jual beli di Binance dengan metode limit, market, top limit, dan oku di spot market Untuk video tutorialnya teman-teman bisa lihat di deskripsi Link videonya sudah saya cantumkan Perbedaan dari trading future dengan trading spot yaitu Pertama, pada trading future kita bisa trading dua arah Yaitu long atau buy dan short atau sell Dimana mau harga naik ataupun turun kita bisa mendapatkan keuntungan Berbeda dengan spot yang dimana kita mendapatkan keuntungan ketika harga naik saja Tentunya kita menerapkan long atau buy jika harga naik maka kita akan mendapatkan keuntungan Lalu ketika kita menerapkan short atau sell ketika harga turun maka kita akan mendapatkan keuntungan Pada trading future ini kita mendapatkan leverage Dimana modal yang kita punya akan dilipat gandakan oleh besaran leverage Yang kita tentukan Bisa 5 kali hingga 125 kali lipat dari modal kita 3. Pada trading future Karena kita menerapkan leverage pada trading Sehingga ada yang namanya margin call dan stop out Dimana margin call ini adalah peringatan oleh pihak exchange Ketika dana kita mulai tidak mencukupi untuk menahan kerugian dari posisi trading yang kita miliki Lalu stop out adalah penjualan paksa dari pihak exchange ketika dana kita habis Untuk menahan floating loss dari posisi yang kita miliki Dari perbedaan yang sudah kita jelaskan tadi Maka kita bisa simpulkan bahwa trading future memiliki keuntungan yang tinggi Dan sebanding dengan risiko yang diterima jika rugi Baik langkah pertama kali kita buka dulu aplikasi Binance Kemudian kita pilih wallet Karena kita akan mau ngecek saldo kita Apakah masih ada atau tidak Disini saya mempunyai 10,5 USDT Cukup untuk trading future Sebelum kita lihat pasar Kita pindahkan saldo terlebih dahulu Dari dompet spot ke dompet future Dengan cara tap transfer Lalu kita ubah tujuannya Dan untuk future ada dua Yaitu USD future dan coin future Bedanya adalah USD future untuk modal USDT atau BUSD Dan coin future adalah modal coin crypto Seperti bitcoin, ethereum, banby, dan lain-lain Karena saldo kita USDT Jadi kita pilih USDM future Kemudian untuk jumlahnya saya pilih max Karena saya mau pindahkan semua saldo USDT saya ke dompet future Jika sudah Tap transfer Kita bisa cek dompet future kita Saldo dari dompet spot telah masuk ke dompet future sebanyak 10,54 USDT Di dompet future ini ada beberapa yang harus kita pahami Ini adalah pilihan dompet USDM dan coin M Ini riwayat pesanan traksasi yang dilakukan Kemudian ini adalah jumlah saldo yang kita miliki saat ini Unrealized NL ini adalah info jumlah floating profit atau floating loss Ini adalah untuk meminjam dan mengembalikan dana Lalu untuk pertukaran mata uang Dan ini adalah Mentransfer dari dompet future ke dompet lain Baik Mari kita coba trading future Kita pilih market Lalu pilih future dan USDM Lalu disini teman-teman bisa menentukan coin mana yang ingin di tradingkan Disini saya akan mencontohkan coin alice Saat ini coin alice seharga 4 USDT Dan kita bisa lihat chartnya Kemungkinan akan rebound Jadi langsung saja tak buy Pada tampilan baik ini ada yang harus teman-teman pahami Adjust leverage adalah besar model kita Yang akan dikalikan sesuai keinginan Yang dipinjamkan oleh perusahaan broker tersebut Margin mode ada dua itu Cross dan Isolate Cross sendiri adalah yaitu mode yang menarakan margin Yang sama dan berhubungan dengan semua posisi trade yang kita lakukan Jadi ketika terjadi margin call atau swap out Semua posisi yang kita miliki akan dilikuidasi di akun future teman-teman Namun karena margin yang digunakan adalah gabungan dari semua posisi Dan dana di akun Maka lebih sulit untuk margin call atau swap out Karena biasanya setiap posisi bisa saja ada untung dan ada rugi Sehingga kerugian dari sebuah posisi bisa ditutupi oleh keuntungan di posisi lainnya Kemudian Isolate Isolate adalah setiap margin yang digunakan bersifat independen di masing posisi Jika salah satu posisi mengalami margin call dan stop out Maka hanya berlaku pada posisi itu saja Sedangkan posisi yang lain tetap berjalan sesuai keadaan kondisi marginnya masing-masing Pada contoh kali ini kita akan menggunakan cross saja Kemudian untuk metodenya ada limit, post only, market, stop limit, stop market, dan straining stop Sekarang kita akan gunakan yang umum yaitu limit Kemudian tentukan harga yang ini beli Kemudian untuk jumlahnya menggunakan proporsional Di sini saya letakkan di 50% Jika rasanya sudah tap buy Kita akan mengantri untuk beberapa menit Kita bisa lihat pesanan kita sudah tereksekusi Kita cek di position Nah di sini kita mengalami kerugian minus 2,5% Tapi kita bisa menunggu harganya naik sebelum melewati batas liquidation kita yaitu 3,6 Harga yang kita tetapkan di 4,002 Dan harga sedang naik turun di 3,99 Jadi kita bisa menunggu Baik, setelah beberapa menit Kita dapat keuntungan 4,48% Langsung saja tap cross position untuk mengakhiri tradingnya Lalu jual semuanya dan tap confirm Kita bisa cek di dompet future Di sini selalu kita bertambah 0,3 dolar Jadi sekitar 6 ribuan Nah kita bisa cek riwayat pesanan Pada bagian ini order history Dan di sini kita beli di 4,002 Dengan jumlah 26,9 dan jual di 4,007 Sebelumnya kita menggunakan buy or long Sekarang kita akan mencontohkan sell atau short Yang dimana jika terjadi downtrend atau turun Kita bisa mendapatkan profit atau keuntungan Gimana caranya? Ayo kita simak videonya Kita akan contohkan menggunakan coin OMG USDT Harganya 4,6730 Kemungkinan harga akan mengalami penurunan Jadi kita coba tap sell Lalu tampilan sell hampir sama dengan buy Kita masukin jumlahnya Bisa dengan proporsional Di sini saya tap 25% Jika sudah tap sell or short Karena ini trading jangka pedek Teman-teman harus pantau terus Jangan sampai harga coin melonjak Mencapai batas lukit teman-teman Yang bisa saja stop out atau margin call Yang dapat kehilangan semua saldo teman-teman Jadi kita pantau terus Nah disini profit 4% Kita langsung saja jual Karena harga akan cepat berubah Jika kita tetap hold Tap class position Confirm Nah saldo kita bertambah sedikit Karena modal yang saya punya sedikit Untuk profit 0,4 dalam waktu singkat Itu lumayan mengundungkan Dan jika kita melakukan itu sebanyak 10 kali dalam sehari Teman-teman bisa membayangkan profit yang didapatkan Tergantung dari strategi teman-teman masing-masing Untuk mendapatkan keuntungan dari trading Jadi begitulah cara untuk trading future di Binance Walaupun bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi Tapi risiko juga lebih tinggi Oleh karena itu kita harus bisa memahami dan menganalisa Dengan strategi masing-masing Oke sekian video cara trading future di Binance Dan tunggu video kami berikutnya ya Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-update video berikutnya Like dan share juga bila dirasa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih